Pembelajar Jambi Dan beberapa temannya digelandang ke Polsek Pasar Jambi untuk menjalani pemeriksaan DS dan satu temannya yang diduga kurir narkoba, MA, digerebek polisi setelah mendapat informasi dari warga Bahwa di kosan tempat DS tinggal sering dijadikan tempat pesta sabu Selain oknum pelajar, polisi juga mengamankan beberapa orang tersangka lainnya Polisi menyita barang bukti berupa 4 paket serbuk kristal diduga sabu Beberapa jarum suntik, botol minuman, timbangan digital dan barang bukti lainnya Kapolsek Pasar Jambi, Kompol Ridwan Huttagaul mengatakan DS masih duduk di bangku kelas 3 sebuah SMA di kota Jambi Kini polisi tengah memburu pemasok sabu tersebut, AL, yang diduga dari kampung Pulau Pandan, Telanaipura, kota Jambi Hasilnya dikembangkan ada 9 orang dalam rumah 9 orang yang dikembangkan di nilai pes Tanah Jambang Dan 1 orang ada yang mau mengantar sabu Jadi kita manggar Dari 9 tersangka itu ada pelajar Dari 9 tersangka ini ada pelajar 2 orang Sementara DS mengaku menggunakan barang haram tersebut sejak 3 bulan terakhir Karena bingung menghadapi ujian akhir sekolah dan ujian akhir nasional Dia sering bolos dan ketinggalan mata pelajaran Sedangkan MA yang diduga sebagai kurir mengaku mendapatkan barang terlarang tersebut dari temannya berinisiar AL Sabu tersebut dijual pada pelajar dan teman-temannya untuk pesta narkoba Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, DS dan teman-temannya terancam hukuman 7-15 tahun penjara Dari kota Jambi, Andra Rawas melaporkan